Halo, gue Mayo dari About Wax Gue Abang dari About Wax juga Gue Riko About Wax Gue Iman dari About Wax juga Oke, pertama kali About Wax itu terbentuk itu tahun 2014 ya? Eh, 2013 2013 terbentuknya itu awalnya karena kita itu suka dengan piringan hitam Jadi kayak masing-masing itu emang koleksi piringan hitam Terus lama-kelamaan mungkin kayak mencoba untuk Mencoba ke dunia DJ Dan emang basicnya semua dari personenya About Wax itu Basicnya DJ juga gitu Jadi kita ngebentuk About Wax ini untuk satu kolektif yang Dimana basicnya kita memakai piringan hitam Awalnya tuh kita emang cuma kayak sekedar hashtag sih Sebenernya kayak hashtag yang kalau mau ngepost tentang piringan hitam Itu kita pakai hashtag About Wax Atau enggak kita main pakai piringan hitam itu kita pakai hashtag About Wax Oke, kelamaan-kelamaan tuh jadi kayak kolektif gitu Dan personenya awalnya kita mungkin membernya ada banyak, ada enam Ada Merdi yang lain dan ada Fadli A'at Tapi udah mempunyai pesan masing-masing dan kita menjadi berempat gitu Mungkin pertama, kalau sebenernya kalau kita tuh Karena kan emang awalnya kan emang kita udah ngoleksi vinyl Terus kedua, sebenernya kualitas suaranya mungkin memang lebih bagus ya Dibanding format-format lain Terus juga emang banyak banget kebetulan Kayak Mayo atau Rico atau Iman atau gue sendiri Ternyata pas lagi nyari-nyari plat Ternyata banyak banget yang cuma vinyls only gitu, enggak ada digitalnya Jadi itu sih salah satu alasan, alasan utama sih sebenernya kenapa kita pakai plat kan? Sama sarana belajar yang enak banget aja sih kalau buat gue Bisa disentuh dengan semena-mena gitu Yang mau kiamat, satu plat yang gue selamatin Kayaknya susah sih Kayaknya semuanya mending jadi satu Kalau mau anggus semua, kalau enggak ya selamat semua Bawah doang boleh salah satu ya? Mozart tuh balik gue Biar kiamatnya langsung kayak lebih gimana gitu Ini ence kristmas Apa ya? Bingung juga sih gue kalau cuma disuruh satu, apaan ya? Apaan gue? Enggak Gue, enggak ada sih Enggak ada ya, mau kiamat juga yaudahlah ya Ngapain juga mikirin plat Iya enggak? Bener 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 Gue ada satu sih panduan makan sanaks gitu dari Upjohn Kalau tuh promo-promo sanaks baru keluar 60s gitu doang sih kayaknya yang paling layak Kalau plat pertama kayaknya lupa ya, cuma kalau diinget-inget apa ya Ehm Adalah kayak diging gitu di Jalan Surabaya dan itu apa ya Kayak disco, klasik disco gitu Gue tapi lupa gitu antara itu yang pertama atau bukan Tapi intinya genre musiknya pasti klasik disco lah dulu Kalo gue plat pertama, gue inget selalu gue beli toko lu Itu, albumnya Free Design yang Cosmic Pickaboo Waduh Oh, judulnya lupa tapi artisnya itu ada labelnya Areal Tapi enggak Jerman-Jerman gitu judulnya tapi lupa Apa gitu Gue kalau nggak salah BT Express deh sama Fang Fang gitu Itu cut braya-cut braya banget deh Hehehe Kalo format final tuh masih survive untuk ke tahun-tahun berikutnya atau berapa lima tahun lagi sih Menurut gue sih masih survive karena kita aja itu masih pengen banget untuk nambah koleksi kita terus gitu Gak akan pernah puas dan orang-orang juga banyak yang kayak ya mungkin dia main MP3, main digital segala macem Cuma apa sih adalah salah satu yang dia pengen bentuk fisik atau CD atau pilihan hitam atau apapun Dan menurut gue untuk plat sendiri pun itu kayak long lasting gitu Dan soundnya juga nggak bohong gitu dibandingin format yang lain gitu kan Dan kayaknya sih masih terus berkembang sih sampai tahun-tahun berikutnya Kalo menurut gue sih kalo selama musisi-musisi itu masih pada ngeluarin ke final sih masih akan survive terus ya Cuman mungkin ya jadinya bareng jadi ya mungkin MP3 ada yang final cuman akan terus-terusan ada sih Berkembang-berkembangan aja sih iya nggak ngaruh ada-ada aja kok yang segmented Akan terus sih cuma paling harganya naik terus kita harus nyari duit lebih banyak aja Kalo acara Jumat ini ada Jingle All The Wax acara tahunannya Natal About Wax gitu ada di H Gourmet Jumat ini Itu kayak ngumpulnya para... apa ya... supporter-supporter Para penikmat-penikmat dari pinggan hitam dari About Wax gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!